Pedoman ngadegang bendese itu, rekulian adat, disitu dijelaskan itu dalam dua regulasi MDA dan pesamuan agung itu bahwa dilarang melengkap jabatan sebagai anggota dan pengurus partai politik. Logikanya kan begini mbak, jadi pengurus partai politik saja tidak bisa, berarti kan tidak boleh berKTA. Nah kalau menjadi calon kan harus punya KTA, kan melanggar pesamuan, melanggar surat edaran MDA sendiri, kan begitu jadinya. Ini sekiranya sudah terang beneran, sehingga memang tidak bisa. Selamat datang di Metro Bali Podcast, perhelatan Pilek 2024 tinggal beberapa bulan lagi, tepatnya di 14 Februari 2024. Dan ternyata banyak masih para bendese adat atau prajuru adat yang punya semangat untuk nanti melaju pada perhelatan 2024. Dan ini fakta, dan digadang-gadang bahwa mereka memang punya kekuatan untuk itu. Ini akan menarik, kita diskusikan di Metro Bali Podcast sekali ini di studio telah hadir narasumber saya, Om Swastiastu, Bapak Gusti Putu Arta. Om Swastiastu, pemirsa Metro Bali. Populer Pak Putu gitu ya. Iya, dapat. Siapa sih yang enggak tahu Pak Putu Arta, beliau adalah mantan anggota, bahkan ketua KPU Bali. Sempat? Tidak, tidak. Anggota KPU Bali, kemudian melaju sebagai anggota KPU Pusat. Tahun berapa itu Pak Putu ya? 2007-2012. 2007-2012. Jadi baru saja ya, masih hangat pastinya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, tapi gemanya masih sampai saat ini. Ya, sebagai anggota KPU, kala itu dan kini tiba di 2023, sebentar lagi, kita sudah melaju pada perlatan yang akan datang. Dan sepertinya ini menarik untuk kita diskusikan, gemah bagaimana para prajurudesa atau para bendesa adat di Bali, karena ini memang spesial, Bali punya desa adat beda mungkin dengan daerah lain. Ya, ini menarik karena mereka yang menjabat sampai saat ini, sepertinya masih ada nama-namanya nih, sebagai bacaleg. Ya, berniat mencalonkan diri ya. Berniat, begitu ya. Jadi namanya masih ada ya Pak Putu ya? Ya, ya, ya. Ini, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada aturan tertentu yang melarang atau boleh dicari peluangnya agar mereka bisa lolos? Kan mereka ini punya pengaruh di desa. Ya. Jadi begini, Mbak Paca, perdebatan hari ini adalah, atau wacana yang berkembang hari ini adalah, apakah boleh perjuru adat, apakah benar-benar sekelian penyarikan gitu kan, menjadi calon anggota legislatif, kemudian dia tetap merangkap, atau harus mundur dari jabatan-jabatan sebagai perjuru adat. Kan itu wacana yang sekarang. Wacana yang muncul. Yang berkembang. Ada masyarakat mengatakan kenapa sih mendesa adat nggak boleh? Nyalon gitu misalnya. Iya, nyalon. Sementara ini kan sudah sekali terjadi. Nah, sekarang begini. Kita bawa ke ranah aturan. Ketika bicara soal pemilu, pencalonan yang punya ranah itu kan Komisi Pemilihan Umum. KPU, ya. Nah, Komisi Pemilihan Umum bekerja diatur oleh peraturan KPU yang turunan dari undang-undangnya, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kalau diperiksa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di pasal 240 itu, kalau tidak salah ayat 1 huruf J apa huruf K itu, itu memberikan rambu bahwa bagi para pejabat-pejabat yang dimaksud termasuk karyawan, apakah pejabat BUMN, apakah kemudian kepala daerah, apakah pokoknya lembaga-lembaga yang sumber keuangannya dari keuangan negara, itu diwajibkan mengundurkan diri. Jadi frase badan lain, karyawan badan lain yang keuangannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri. Frase inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Perdebatannya adalah, apakah desa adat, termasuk bagian dari yang dipotret oleh frase ini, badan lain yang bersumber dari keuangan negara, sehingga wajib mengundurkan diri. Gitu kira-kira, yang jadi wacana sekarang. Nah, sebelum saya menjawab itu, karena saya pernah di divisi hukum di KPU, jadi artinya begini, ketika kita menyusun sebuah regulasi, apakah namanya peraturan KPU, surat edaran atau apa, pasti ada aspek filosofisnya gitu ya, dalam konteks hukum apa yang disebut dengan aspek filosofisnya, aspek juridisnya, aspek sosiologisnya itu muncul. Nah, ini perlu ditangkap oleh para pemirsa, oleh para bendese, atau siapapun yang kemudian menjadi calon. Suasana kebatinannya, filosofi yang melandasi regulasi itu kenapa keluar? Jadi, larangan-larangan itu kenapa keluar, punya dua dimensi dalam konteks undang-undang dan konteks regulasi KPU. Pertama, menghindari konflik kepentingan. Maka kenapa misalnya advokat dilarang, harus mengundurkan diri? Kebayang nggak, kalau misalnya pengacara itu jadi anggota DPR, dia memanfaatkan kekuasaannya mendekan orang karena jadi anggota wakil rakyat gitu misalnya. Ini contoh ekstrim saja. Sehingga tidak terjadi kemudian konflik kepentingan. Apa namanya, tiba-tiba seorang direksi gitu ya, direksi bank gitu, pejabat di bank, tetap ya misalnya jadi anggota DPRD gitu. Kebayang nggak gitu. Konflik kepentingannya gitu ya, antara posisi jadi anggota DPR dengan kemudian jadi direksi. Pasti akan terjadi konflik kepentingan. Apakah tiba-tiba dia menyalahgunakan jabatannya sebagai anggota dewan untuk kepentingan perusahaannya gitu kan. Nah, ini konflik kepentingan. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan tidak terjadinya overliving keuangan negara. Dia sudah dapat gaji dari direksi, kemudian dapat gaji juga dari anggota DPR. Nah, ini kan kemudian memboroskan keuangan negara, sehingga tidak terjadi overliving keuangan negara. Nah, dua filosofi inilah yang kemudian kalau dicoba untuk memotret kasus desa adat ini, sangat bisa dibaca. Nah, jangan lupa juga, itu tidak berdiri sendiri. Itu tidak berdiri sendiri kalau membaca persoalan bendese ini, kita kaitkan dengan pasal 280, soal larangan-larangan kampanye. Nah, di situ dibunyikan bahwa dalam proses kegiatan kampanye dilarang melibatkan kepala desa, dilarang melibatkan perangkat desa, dilarang melibatkan badan perwakilan desa. Spiritnya apa? Spiritnya tadi, kaitannya dengan konflik kepentingan tadi, agar tidak terjadi. Jadi, betul-betul undang-undang ini menghindarkan mereka yang punya otoritas yang harusnya bisa melayani publik, kepala desa, perangkat desa, badan perwakilan desa, itu betul-betul netral, betul-betul clear, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di bawah. Sehingga tarik-menarik politik itu tidak terjadi di level akar rumput. Ini digiring ke sini, sehingga kemudian suasana-suasana tidak nyaman, tidak tentram, kemudian terjadi misalnya di desa. Suasana ini yang terjadi. Nah, maka membaca suasana itu, filosofi itu, kita bisa untuk memotret desa adat. Sekarang kan sama pertanyaannya. Kalau kemudian desa adat dibiarkan, dibiarkan, kemudian tidak dilarang menjadi caleg, baru jadi caleg saja ini, belum anggota DPR. Jadi caleg saja, kebayang nggak? Bendesenya, kliannya masuk partai A. Penyarikannya masuk partai B. Tempek-tempeknya semua partai C, partai D. Apa yang akan terjadi di wawidangan, pelemahan desa adat? Jadi mereka akan berkompetisi untuk mempengaruhi. Urusan pawongannya. Apa artinya? Konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Dia tidak sadar bahwa dirinya Bendese, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatan Bendese-nya untuk menekan orang pilih saya, penyarikannya. Kebayang nggak kehancuran desa adat itu? Kalau itu yang terjadi. Ketika bicara soal kemudian, soal konflik kepentingan. Nah, konteksnya kemudian dengan overlapping keuangan negara, juga sama. Itu bisa diperiksa bahwa desa adat itu kemudian, begitu kita periksa sumber keuangannya dari mana, menurut PERDA nomor 4 tahun 2019, salah tiganya, karena ada enam sumber di situ, selain sumber dari kerama sendiri, itu bantuan APBD provinsi. Kemudian bantuan pemerintah pusat dan kabupaten, dan dana hibah yang tidak mengikat. Pertanyaannya, itu resmi itu, di salah satu pasal di PERDA nomor 4 itu, apa namanya, dari anggaran, bukan bantuan lagi, anggaran dari APBD provinsi. Ini kan sumber keuangannya dari negara. Pemerintah pusat, kabupaten, ini kan sumber keuangannya dari negara. Artinya apa? Memenuhi klausul pasal soal larangan itu, bahwa dia bersebar dari keuangan negara. Sehingga memang dengan dua pendekatan tadi, dengan dua alasan tadi, agar tidak rusuh, apa widangan desa adat kita, pawongannya ditarik ke sana kemari, yang kemudian punya potensi kehancuran desa adat di Bali, gara-gara kita tidak enggah, agar tidak terjadi overlapping keuangan, maka tidak ada cerita bahwa, memang harus mundur. Dan ini pun kemudian dikuatkan oleh, apa yang disebut dengan kajian dari FDG, fokus discussion group dari KPU Bali, itu rekomendasinya sama. Rekomendasinya sama bahwa mundur. Jangan lupa, jangan lupa bahwa MDA sudah pernah menerbitkan surat, surat nomor 006 tahun 2020, termasuk keputusan Pesamuan Agung kedua, nomor 12 bulan 10 tahun 2021, tentang pedoman ngadegang bendese itu, rekulian adat. Di situ dijelaskan itu dalam dua regulasi MDA dan Pesamuan Agung itu, bahwa dilarang merengkap jabatan sebagai anggota dan pengurus partai politik. Logikanya kan begini, jadi pengurus partai politik saja tidak bisa, berarti kan tidak boleh ber-KTA. Nah kalau menjadi calon kan harus punya KTA, kan melanggar pesamuan, melanggar surat edaran MDA sendiri, kan begitu jadinya. Ini sekiranya sudah terang-beneran, sehingga memang tidak bisa. Jika memang sudah terang-beneran Pak Putus, ada surat edaran, secara aturan, undang-undang dan lain sebagainya, mungkin PKPU juga masuk di dalamnya. Tapi kenapa terjadi hal-hal di mana berusaha para kandidat ini untuk mencari ruang? Nah ini pendekatan yang kita pakai membaca kasus ini, kenapa kesannya orang ngotot sekali gitu ya? Faktanya kan masih ada nih sampai hari ini. Betul, ini pendekatan sosiologis yang dipakai untuk menjelaskan ini. Apa itu, apa namanya fakta-fakta sosiologisnya? Kalau orang mau dapat suara, kalau orang mau berkecimpung di wilayah politik di Bali, maka perilaku pemilih di Bali, itu apa yang disebut dengan politik komunal. Apa itu politik? Politik komunal itu artinya apa? Kalau sebuah komunitas itu bisa dikuasai yang kemudian sangat sulit, maka punya potensi seseorang akan bisa memperoleh dukungan politik sangat kuat di situ, karena tidak ada yang berani membantah. Jadi suaranya bulat gitu, komunang. Apakah ada persamaannya dengan politik identitas? Tidak, artinya berbeda. Jadi maksud saya, ada orang, ada orang, ini persis seperti kasus di Papua, kampung-kampung di Papua itu dengan sistem noken, kepala kampungnya itu dicari, dipengaruhi, maka suara satu kampung itu didapat. Desa adat di Bali, relatif dan banyak adat di Bali, relatif mirip gitu ya. Kecuali kalau di perkotaan. Makanya banyak kemudian partai atau calon tiba-tiba sangat bersemangat mengurusin Bansos, memperbaiki pura ini, karena dia yakin begitu wantilan diperbaiki ini, suara di satu banjar adat itu akan bulat dukung dia. Ini kita sebut dengan politik komunal. Di sinilah sebetulnya, salah satu titik lemah dalam konteks politik, apa namanya, pemilih kita di Bali. dia bersedia untuk kemudian menanggalkan seluruh akal sehatnya, serius, kemudian penilaiannya selama ini, ketika kemudian dihadapkan dengan Pak Ruman, ketika dihadapkan dengan sangkep dan keputusan adat. Makanya cerita, orang teriak-teriak hari ini gak suka sama siapa, jangan pilih partai ini, jangan pilih orang ini, buat begitu dibawa ke Pak Ruman Desa Adat, bendesinya bilang, tempat yang berani, mau profesor, mau apa, maka bulat kadang-kadang suara di situ. Nah inilah yang sebetulnya kita sebut tadi sebagai politik komunal. Karena sadar bahwa kekuatan adat itu sangat signifikan untuk mempengaruhi suara, jadi terkunci, makanya bendese-bendese itu kemudian kan apa namanya, bukan, sebelum dia mau nyalon, orang rame-rame pengen jadi bendese dulu gitu. Karena motifnya mungkin tidak ngayah, mungkin tidak ngayah, ada juga yang memang ngayah gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berpikiran ya otaknya otak politik, ini jadi bendese dengan begitu bisa menguasai, lalu tiba-tiba bisa jadi caleg biar dapat suara kira-kira gitu ya. Ini yang kemudian menjelaskan kenapa... Sampai pada mereka mencalonkan diri sebagai caleg, di sana kan sudah jelas ada filternya ya Pak Putu ya, tapi kenapa masih dibolehkan mereka untuk menjadi pengurus partai? Ya ini yang sebetulnya kembalikan lagi kepada majelis desa adatnya. Maka saya mengatakan dari forum yang terhormat ini kita harus tegas gitu. Kalau kita mau menyelamatkan desa adat kita, maka harus dikunci. Tegakkan surat edaran MDA itu, pesamuan agung itu, malah lebih khusus lagi mau jadi pengurus, mau jadi anggota partai politik, tidak boleh merangkap jadi perjuru adat. Sehingga betul-betul desa adat kita netral dari politisasi. Karena akan berbahaya gitu. Kalau kemudian politisasi ini dibiarkan, menghancurkan desa adat. Kita bisa tinggal menunggu kurun Tuhan saja yang membuat balik ajak seperti sekarang ini apa Mbak Panca? Tiga elemen yang diwariskan oleh Empu Kuturan dalam konteks palemahan dikurung kita dengan desa adat. Dalam konteks kemudian parahiyangan kita diberi warisan apa yang disebut dengan Kayangan Tiga kemudian dan dalam konteks sumber asal-muasalnya kita diberikan agama Hindu yang kemudian membasis Dresde Bali. Ini tinggal kekuatannya kalau ini kemudian goyah dan kita kemudian membiarkan palemahan kita dioyak-oyak dengan problem-problem politik semacam ini kita tinggal menunggu kehancuran saja gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Bapak Putu ya. Makanya kita harus lurus ke sana gitu. Dengan adanya surat edaran bahwasannya para perjuru ini kan tidak boleh masuk dalam ranah kepengurusan partai tapi sepertinya mereka masih tetap semangat berada di situ dan tidak saja bagi pengurus atau prajuru daripada desa adat bahkan para kepala desa kemudian para pengurus desa dinas itu juga masih banyak yang ada di di kepengurusan partai Pak Putu. Inilah yang saya bilang ambigunya kita dalam dalam pengelolaan birokrasi dan dalam proses adat. karena di situ ada proses zone nyaman kita mau ambil semuanya gitu. Sama halnya kalau Mbak Baca mungkin mendengar wacara yang berkembang sekarang ini itu sebetulnya tidak menurut saya tidak begitu menarik untuk di kuliti tapi ada yang menarik begini argumen yang menyatakan begini Pak Putu desa adat itu punya otonomi diberikan ruang di undang-undang dasar otonomi itu dilindungi undang-undang dasar kenapa kita tidak bisa kalau kemudian praram sangkepnya menyatakan boleh menjadi caleg dan serutnya gitu kan otonomi itu dipakai dalih mereka tidak paham dalam konteks otonomi di undang-undang dasar kita konteks otonomi di undang-undang dasar maka seluruh roh bangunan dalam rangka gerak laju dari desa adat dengan kekhususannya itulah yang diberikan otonomi maka kita di Bali mengenal namanya awik-awik melahirkan awik-awik itulah yang diberikan otonomi bagaimana desa adat mengatur diri itulah yang diberikan otonomi kemudian maka pada level yang paling tinggi ketika bicara otonomi ketika bicara otonomi maka sebetulnya hukum tertinggi di desa adat itu apa namanya bukan hukum negara tapi awik-awik itu hukum tertinggi di desa adat tetapi begitu awik-awik ini kebetulan kemudian diatur oleh hukum negara apa artinya sudah tidak otonomi lagi maka sebetulnya perda nomor 4 2019 ini kalau mencoba kita kritisi begitu dia kemudian mengatur desa adat semuanya diatur desa adat bagaimana tata cara pemilihannya sampai struktur organisasinya kita tidak mengenal itu adanya MDA tiba-tiba MDA tiba-tiba MDA bisa membatalkan bendese misalnya oh kacau ini ini sudah menghancurkan otonomi desa adat itu sendiri gitu nah termasuk soal keuangan Papu tuh ini otonomi desa adat wajar dong negara ngasih keuangan oke wajar tapi kalau urusan keuangan pun diatur lewat perda artinya negara kan mengesahkan itu intervensi otonomi itu lalu sebaiknya bagaimana justru sebelum perda ini yang bagus sebelum perda ini yang bagus cara pemberian bantuan kepada desa adat titipkan saja dia di desa dinas seperti dulu sebelum ada perda ini kan dititipkan di desa dinas adat itu berada di bawah desa dinas tidak di bawah desa dinas cuman bantuan keuangannya itu dalam bentuk hibah itu dititipkan di desa dinas sehingga kemudian tidak secara langsung mempengaruhi seluruh proses otonomi yang terjadi di desa adat termasuk AWGW kalau sekarang turunnya dari mana Pak Puto? itu sudah langsung lewat perda diatur langsung dialirkan melalui APBD provinsi jadi istilahnya pengguna keuangannya itu apa istilahnya dalam proses keuangan negara itu sudah langsung pendesenya kalau dulu kan dari Bapak Gubernur bisa dikatakan begitu turun ke KPA ya namanya kuasa pengguna anggarannya itu langsung diberikan makanya melalui dinas adat yang ada di provinsi itu dinas pemajuan adat ada namanya dinas di provinsi dinas pemajuan adat itu maksudnya ke MDA dulu atau kemana dulu? direct langsung langsung dikirim ke kabupaten MDA juga punya anggaran sendiri saya ingin mengatakan bahwa semua sampai kemudian hasil apa namanya paruman soal siapa yang jadi benda bisa digagalkan pada level yang lebih tinggi apa artinya desa adat tidak punya otonomi maka dalam konteks jadi kalau kemudian itu dibawa ke wilayah bukankah ini ada otonomi siapa bilang kita punya otonomi ini hari kadang-kadang kita kan maunya enak saja ketika bicara soal begitu ada duitnya otonomi omongannya kadang-kadang kita gak paham otonomi itu maksudnya apa gitu ya Pak? enggak salah satunya itu yang saya mau mengatakan kita kadang-kadang mencari pembenaran sendiri gitu loh oh begitu kita misalnya ketika bicara mau pengen boleh desa adat nyalon oh itu otonomi papa tuh tapi uangnya juga diambil gitu kan bantuan anggarannya juga diambil padahal bantuan anggarannya berkentangan dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan keuangan negara konsekuensi dia mengambil keuangan negara bantuan ini bantuan ini disitu melekat kemudian regulasi yang mengatakan tidak boleh mencalonkan diri atau mundur sebagai benda dia saja diterima dong jangan uangnya saja diterima lalu tiba-tiba begitu mau nyalon ini otonomi itu kan enak banget itu gitu ya nah Pak Putu ini kan sekarang sudah di masa pendaftaran calon anggota DPR yang dibuka per 1 sampai 14 Mei 2023 kalau gak salah ya dan sejauh ini sepertinya ada indikasi bahwa masih ada mereka bacaleg yang ternyata masih duduk di struktur kebendesa adat atau prajuru adat nah apakah tidak ada waktu dalam hal ini sebelum tanggal 1 nih misalnya atau sebulan atau dua bulan ada jangka waktunya mereka untuk daftar tidak pada saat daftar kemudian mereka baru mundur gak begini hukum positif yang mengatur soal ini belum turun dari PKP Pusat jadi belum ada PKPU nya jadi di PKPU belum secara eksplisit disebutkan tapi komunikasi-komunikasi yang saya sampaikan ke beberapa kawan yang ada di Jakarta sampai pada satu kesimpulan mereka sepakat bahwa memang ini gak boleh Pak Putu apakah itu khusus untuk Bali saja atau ada tempat lain juga konteksnya dalam dinamika yang ada di Bali adalah desa adat kita gak membahas tempat lain kalau tempat lain misalnya sama khususnya mungkin sama dari komunikasi yang saya lakukan begitu karena itu saya sempat berkomunikasi dengan beberapa teman di KPU Bali mereka juga sudah mengatakan sudah mengirim hasil diskusi itu dan sudah direspon sekarang yang kita dorong pada teman-teman di Jakarta itu adalah sebelum penutupan tangan 14 ini sebaiknya segera turunkan surat edaran sehingga kemudian jangan sampai konflik itu berpindah di KPU Bali dan KPU Kabupaten Kota Sebali itu tapi kalau sudah sebelum pencalonan surat edaran jelas menegaskan Bendese perjuru apabila mencalonkan diri harap apa namanya mengundurkan diri dari jabatan di adat itu clear sudah begitu maka begitu apa namanya mencalonkan diri kan sudah dilengkapi dengan surat pengunduran diri itu jadi ini masih menyebabkan surat edaran tidak bisa mempatokkan dengan aturan yang tadi Pak Putu sampaikan tadi tidak tidak bisa cukup segitu saja tidak bisa karena ini kan debat tebal makanya kan ada yang pro kontra soal ini tetapi tafsir-tafsir yang kemudian saya sampaikan itu dengan komunikasi juga ke beberapa teman-teman yang ada di Jakarta sudah jelas harus mundur tetapi kan dalam wilayah politik kan tidak bisa begitu harus harus ditamputih surat edarannya harus jelas sehingga ketika surat edaran keluar kalau tidak ada surat edaran itu berarti mereka masih bisa nyala atau surat edarannya terlambat mohon maaf memindahkan konflik ke KPU nanti KPU yang nyoret kan di demo habis-habisan KPU dengan kerama adatnya kadang-kadang kan ada kerama adat yang sangat fanatik pengen calonnya gitu ke desa tidak bisakah dengan acuan aturan undang-undang itu saja tidak bisa tidak bisa karena nanti oleh partai politik ada orang yang berkepentingan nanti dibilang KPU Bali dan jajaran disini nafsir-nafsir sendiri gitu misalnya walaupun tafsirnya sudah terang benang seperti tadi tetapi tetap harus ada tapi seperjalanan ini yang Pak Pak Putu pantau apakah ada akhirnya mereka yang sekarang kasus sekarang kan ada yang jadi anggota DPR merangkap jadi bendese ada itu mereka sebelum jadi DPR atau setelah jadi DPR macam-macam variasinya setelah jadi DPR jadi desa adat jadi bendese bendese juga kemudian jadi ini dan ini perdebatan ini kemudian jadi mengemukakan setelah keluar perda kalau pemilu sebelumnya kan perdanya belum keluar makanya perdanya kan perda nomor 4 tahun 2019 yang menjadi apa namanya kunci dari kunci hukum dari persoalan ini karena disitu sumber keuangannya jelas PBD Provinsi ini yang menjelaskan kenapa isu ini di pemilu 2019 tidak mengembuka karena waktu itu kita belum punya perda 4 yang mengatur soal desa adat kita sekarang baru muncul karena itu harus diperjelas semua saya ingin mengatakan dengan pertanyaan tadi jangan konflik itu dipindahkan ke kawan-kawan KPU kasihan kawan-kawan KPU gak bisa kerja nanti di demo abis-abisan maka sebelum ini harus muncul atau sekurang-kurangnya ketika masa sebelum pengembalian berkas kan ada pengembalian berkas tuh karena ini belum memenuhi syarat karena berkasnya ini kurang nanti dokumennya akan dikembalikan oleh KPU kepada partai politik untuk diperbaiki disitulah kemudian diberi catatan oh ini orang ini tidak munisarat karena belum ada surat pengunduran dari dirinya merangkap sebagai bendese sebagai perjuru karena sudah ada surat edaran dari KPU yang melarang ini kan enak jadinya gitu kawan-kawan juga bisa nanti masih menunggu surat edaran dong Pak Butuh sekarang saran saya memang harus seperti itu kalau misalnya surat edaran itu gak keluar apakah tidak bisa dengan dua poin tadi dari edaran MDA dan juga dari perda bisa saja cuma kemudian jadi gamang gamangnya begini ini konflik ini akan terus meledak gitu contoh nih contoh sederhana dibiarkan nih terus Mbak Panca misalnya bendesa adat lolos saya urutan berikutnya dari Mbak Panca gitu saya tahu ini lubang hukum ini gitu dia bawa iya bisa dibawa betul bisa digugat ya di Mahkamah Konstitusi oh ini persyaratnya tidak munisarat karena ini masih merangkap tidak ada surat mundurnya gitu kan istilahnya tinggal menunggu ledakan pada saat Pak Putus sebagai anggota KPU Bali apakah ini pernah terjadi kasusnya? tidak tidak jadi sudah jaga-jaga ya? tidak karena waktu itu tidak bukan tidak jaga-jaga karena waktu itu sudah jaga-jaga gitu tidak ada surat edaran kah waktu itu? tidak ada makanya problem ini kemudian kan muncul setelah keluarnya perda karena eksplisit secara yurdis disebutkan bahwa sumber keuangan desa adat itu adalah dari keuangan negara kalau dulu kan tidak bisa sebenarnya itu cukup kuat juga ya Pak Putus sangat kuat kan aturan itu karena menggunakan uang negara betul tapi kan hukum itu kadang-kadang kalau dibaca 5 orang tapasirnya jadi 10 gitu kan ini saja misalnya contoh ini apa namanya kajian dari DPRD Bali apa bunyinya? kajian dari DPRD Bali bunyinya boleh boleh padahal itu bahasa hukumnya tinggi-tinggi banget artinya hasil dari kelompok diskusi yang diadakan oleh KPU Bali yang melibatkan banyak pakar ini itu jadi apa namanya berhadapan-hadapan dengan hasil yang berbeda oleh tim hukum dari apa namanya DPRD Provinsi Bali untuk menjelaskan bahwa kadang-kadang hukum itu dibuat dibuat sesuai dengan kepentingan saya mau ini biar memenuhi syarat nyalon bikinkan rasionalisasi hukum kan begitu kesannya akhirnya oke baik kita menginginkan bahwa ini tidak sampai terjadi ya Pak Putu ya kalau memang harus ada surat edaran segeralah agar disiapkan betul sehingga tidak terjadi konflik gitu dan yang paling penting Mbak Panca sebelum kita tutup ini kita semua harus menjaga wilayah adat kita desa adat kita sudah lah hentikan drama-drama ini semua gitu hentikan pikiran-pikiran yang kemudian hanya ingin zona nyaman karena saya diuntungkan lalu kita menghancurkan Pak saya politisi gitu harusnya saya dukung ini tapi saya kan gak bisa begitu kalau ternyata ini ada problem saya harus amankan ini desa adat ini saya juga tidak mau sebagai politisi lalu ngacak-ngacak desa adat harusnya kan saya pro gak bisa semoga dan kita yakini mereka disana sejalan dengan Pak Putu dan kita ya betul jaga betul ini warisan pekuturan kita gak punya apa-apa lagi kalau tidak jaga wilayah wilayah desa adat semoga baik terima kasih Pak Putu ya Metro Bali Podcast berada pada peran dan tugasnya masing-masing dan harapan kita melaju nanti sebagai calon anggota DPR atau tiba saatnya sebagai anggota DPR tentu punya peran yang sangat penting nurani dalam hal ini dan peran pemerintah pula dalam aturan yang berlaku tugas berat pastinya buat KPU selamat pertukas kita berharap semua berjalan dengan baik kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya sampai jumpa Metro Bali Podcast selamat menikmati